Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang sepekan. Diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Seorang kepala desa di Kabupaten Malang ditahan unit tipikor Satres Krimpol Res Malang. Atas perbuatannya ini negara dikerugikan sebesar 400 juta rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi dana desa ini dilakukan oleh Ridwan, seorang kepala desa Baliarjo, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Tersangka ditahan unit tipikor Satres Krimpol Res Malang setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan secara maraton. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait penggunaan dana desa DD dan alokasi dana desa ADD di tahun 2015-2016. Setelah mendapatkan laporan ini, pihak tipikor Satres Krimpol Res Malang dan Inspektorat melakukan audit. Hasilnya, ditemukan dugaan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa di tahun 2015-2016 dengan nilai total anggaran 1,5 miliar rupiah. Penyimpangan anggaran ini terdiri dari berbagai macam item yang menyebabkan kerugian negara mencapai 415 juta rupiah. Itu sudah dilakukan audit, ditemukan kerugian negara dari sekian banyak item itu sebanyak lebih kurang 415 juta di tahun 2015-2016. Nah itu bermacam-macam mulai dari pekerjaan penggunaan dana desa yang tidak sesuai, kemudian pajak-pajak yang diambil dari desa tapi tidak distorkan, kemudian sewa daripada tanah khas desa tidak distorkan tapi digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, subsidi dari ayat 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih.